Sederhana sebetulnya, bisa dilakukan, tetapi tetap kita harus tahu ya Caranya merileksasi, jadi jangan langsung eksekusi Karena nanti malah jadi masalah Jangan jadikan istri anak dipercoba Jadi kita langsung tidak bertanggung jawab Nah ini setelah ini kita tekan, lalu kita tendang Nah ini akan terasa bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pembiasa di mana-mana berada Selamat sore, salam sejahtera Semoga anak dan padan sehat walafiat di mana-mana berada Yang di Indonesia, Singapura, di Malaysia, dan di Inggris Bertemu lagi dengan channel Balan Supi Dengan edisi spesial Kita masih narasumber yang sama, seorang terapis Pak Ajasek, jadi untuk sesi yang ini Kita ada pengobatan yang terdengar agak jarang, agak aneh gitu Jadi konsep terapinya Teknik metode terapi pembentukan tulang belakang Pembentukan tulang belakang Basta sepan, Jumeho Jumeho, bukan Tumiho Jumeho Jumeho Atau pembentukan tulang belakang Kita kaji sebentar, langsung praktek Kedua ada pasien yang luar biasa Ini sudah, pasien sudah karatan 10 tahun Nanti kita perbaiki gitu Oke, langsung kita ke segi ini Jadi, maksudnya itu apa? Ya, intinya teknik Jumeho ini Sebenarnya pada dasarnya teknik ini berawal dari Jepang Tapi sebenarnya kita sudah sudah dikenalkan Sekarang dengan teknik kiropraksi Itu sama-sama saja Cuma kalau Jumeho Ada teknik yang lebih spesifik Yaitu dengan teknik kelp Ada ending Jadi tulang belakang fokusnya? Nah, tulang belakang khusus tulang belakang Selain itu Ada juga titik-titik tertentu Tapi kalau kiropraksi Dia tidak diendikan dengan kelp Pergunaannya untuk apa ya? Banyak Karena pada dasarnya Apalagi yang salah penjepit Itu lebih cepat Proses penyembuhannya Insya Allah Nah, karena Di tulang belakang itu kan sangat rawannya Sebenarnya Kalau ada orang jatuh Atau biasanya ada pergeseran Sekian derajat saja Nah, itu akan efeknya sangat berpengaruh ke organ Bagi yang lain Nah, waktu apapun ini sudah jatuh Misalkan di tulang ekor Nah, ini efeknya bisa ke mata Bisa ke lungung Bisa ke biak lain Atau di dada Misalkan di punggung Nah, itu bisa ke jantung Bisa kita diam Termasuk kalau minus seperti saya Bisa juga Ada hubungannya? Ada Bisa Selama tulang belakangnya ada masalah Biasanya efeknya bisa ke mata Bisa ke telinga Migren Migren apalagi Karena syarab yang paling dominan Ada di tulang belakang Jadi metodenya ini namanya? Metode Jumihau Jumihau atau bahasa Bahasa sakitannya pembentukan tulang belakang Oke, kita langsung saja ke praktek Wah, ini bermasalah di telinga Nah, terus jantung Bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Dari Cicarekan Oh, ke mana bagaimana Pak? Ini telinga sudah agak kurang ini Malum ini sudah kuda gitu ya Kalau bahasa urdunya torek Kita perbaiki hal yang torek Bisa lihat Tata caranya bagaimana Pertama memang ini sebenarnya Untuk general Ini teknik dasar umum Yang digunakan di teknik Jumihau Tapi Kalau misalkan lebih spesifik lagi Itu langsung kita harapkan ke Organ yang bermasalah Tapi kita untuk Supaya kita lebih paham Lebih tahu Maka kita diawali dari awal saja ya Supaya ini lebih general Lebih umum Ini tahap pertama? Hal pertama Biasa kita terlentang sepasien Nah, pertama kita angkat dulu Kaki ke atas Nah, ke atas 90 derajat Nah, ini biasanya Kalau yang punya sarap kejepit Ini akan kesakitan Akan terasa sakit di bagian pinggang Nah, kalau yang normal Tidak akan ada masalah Tapi, kalaupun yang normal Ketika dikasih tekanan Ini Dan 9 posisi 90 derajat Kita kasih tekanan Nah, kasih tekanan Ini biasanya akan terasa tegang Nah, di sini Nah, mantap Ini apa manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya banyak Ya, itu untuk mereleksasi sarap-sarap yang kencang Nah, jadi ketika di tekan Begitulah dengan aliran darah juga Ikut mengalir Nah, sehingga tubuh kita akan terasa hangat Nah, hangatnya tubuh ini akan menjaga peningkatan imun Nah, satu itu Yang kedua Nah, setelah ini diangkat Sampai Boleh jari Lebih bisa jari Sampai Tutup-tutup meneku Nah Lebih enak Satu itu Nah, itu kebawah lagi Oke Ini yang Apa? Gerakan pertama Nah, yang kedua Itu bisa Dengan posisi Kita juga Ini manfaatnya untuk apa? Sama Untuk lutut Yang menguatkan luntut Lalu, kalau sudah tua Biasanya terkena osteoporosis Osteoartitis Kekurangan cairan Atau pengapuran Ini mengakibatkan sakitnya di lutut Sendih Bukan asam burat? Bisa jadi asam burat juga Ini bisa-bisa mengobati asam burat juga Sama Karena berhubungan dengan kaki Caranya bagaimana? Nah, pertama ini diangkat juga Sama Teknikanya tadi Satu Diangkat 90 derajat Nah, ini tahan Kenapa ini tahan? Karena ini lakukan Oh, iya Nah, tahan Nah, ini tahan juga Impit juga sama kita Kita kasih tekanan Ayo Kasih tekanan Eh Nah, kasih tekanan Ini sama Sarap ke sini Kenceng Ya, siap Nanti setelah ini Biasanya 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 Kita kenorkan Kenceng Kenorkan Supaya Stabil Kenorin Tepuk Biasanya kita tepuk Leng saja Tenteng Kalau bisa Ini sampai perut Nah, karena ini masih ada Ini Nah, jadi susah Dibuka Sampai perut Nah, ini lebih enak Terus Tahan Buka Tahan Buka Tahan Buka Nah, ini untuk apa? Persendian yang ada di lutut Yang terjadi Apa? Panggul Panggul Biasanya Longgar Sehingga tidak mudah Nanti terkena Sarap ke depit Sudah begitu Diputar Masuknya ke dalam Nah, putar Keluar Putar Keluar Putar Keluar Terus baliknya Keluar 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 Sebenarnya bisa kita terapi sendiri Iya Sampai Baru kita tekan Nah Biar hangat Oke Satu itu Ini sama Kiri kanan sama Oke Sampai Berja Ini Aduh Mantap Sama seperti tadi Teguh Ya Luruskan Putar Luruskan Putar Luruskan Langsung Luruskan Tuh Kan Bisa Nah Sudah Dua-duanya Sudah kita putarkan Sudah kita luruskan Kencengkan Kendorkan Baru Nah Kita tepuk Dua-duanya Nah Ini untuk apa Salah satunya Teknik ini Apabila ada yang Ambien Atau Bro Oh iya Atau Kennya Nah Itu bisa Masuk Kedalam Diangkat Nah Angkat Nah Ini tahan Kaki ke sini Iya Tahan Ini sedikit Tekukan Terus 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 Sampai perut Tahan Oke Lemes Sampai Memerah Si Muka Muka itu merah Nah itu oksigen naik Semua Tepala Tapi saya punya penyakit migren Penyakit apa itu Kenceng kan dia Darah Halir beras Oksigen Apa fungsi yang kayak tadi Untuk vitalitas juga Bisa membantu Untuk memakan Vitalitas Menjaga Perustana Nah Sekarang Yang kedua Miring Nah Posisi miring Siap Caranya untuk pengirsa di rumah Don't try at home Kejokit profesional Kalau ini bahaya Yang anda melihat Ini oksigen naik Sini tidak Harus terlatih Profesional Bila ada pemirsa Daerah Ya sekitaran Jawa Barat Jakarta Bila anda Tertarik Ingin terapu Bisa datangkan Di sini ya Di daerah Ciselaingga Tinggal tanya Alamatnya di Google Ada Haji Asyap Kerapis Ini teguk Sama Posisinya Teguk Sama Nah Ini fungsinya Untuk Merekonstruksi Sarap Yang ada di tinggal Kadang-kadang Kita suka Ada rasa Raksa Jadi di sini Nah Di sini Biasanya Kalau dipaksa Di biji Kalau di apa Nah Justru kadang-kadang Malah jadi sakit Nah Tapi dengan teknik ini Biasanya dia merekonstruksi Sendiri Karena dengan pergangan Dan jangan dipaksa Jangan dipaksa Ini tahap kedua Tahap kedua Nah ini Tersesua tangan Gini Ya Ini dibuka Ini dilihat Ini dilihat Pindu Nah Lemes ini Lemes Nah Dilek Jangan ditahan Kalau ditahan Sakit Mola dia Jangan ditahan Nah Biasanya Keren Itu yang enak Paling enak Ini gak bisa Karena apa Karena Masih nahan Oh nahan Berasa mudah Selemas mungkin Coba yang gini Beda Mungkin bagus Ini Oke Oke Soberat Beban ini gelap Oke Emas Oke Emas 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 Aduh Mantap Oke Mantap Lagi ini Coba Tengkurap Tengkurap Naik ke atas Agak sedikit naik Tengkurap Ini lagi Lagi pira Bicara-cara luar negeri Iya Iya Betul Pernah lihat Tengkurap aja Tengkurap Ini Tengkurap 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 Nangkumpan Oh Nangkumpan Aduh ke atas sedikit Terus ke atas Ke atas Ke atas enggak Maksudnya Geser ke atas Oh Nah Nah Ini Lemes aja Lemes Nah Lemes Nah Lemes aja Lemes Oke Nah ini yang biasanya Bermasalah dengan persendian juga Insya Allah Dengan teknik seperti ini Setindah dari asam mulat Itu baru diinjak Baginda Injak Nomor saja Sederhana sebetulnya Bisa dilakukan Tapi tetap kita harus tahu ya Caranya merileksasi Jadi jangan langsung eksekusi Karena nanti malah jadi masalah Jangan jadikan istri Anda dipercoba Jadi kita langsung tidak bertanggung jawab Nah ini setelah ini kita tekan Baru kita tendang Nah ini akan terasa bunyi Nah ini akan terasa bunyi Nah ini akan terasa bunyi Kalau bisa dengarkan Aduh dahulu mas Terus salah satu tekniknya juga Ini sama Pemesin aja ya mas Ini teknik ini sebenarnya paling enak ini Aduh itu loh enak Tentu banget Dan memas Mantap Ini general treatment Jadi untuk menyeluruh Tidak hanya satu organ yang kita perbaiki Tapi semuanya Dari mau vitalitas Ini untuk vitalitas Nah Asam uret Ia berjepit Asma Migraine Migraine Okay KamSE Tangga Sobi Nice Pula geras Remus aja Remus 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 Ini kцap remus 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 Lemus Remus Amin Remus 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 di mana hai 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 Om ya kos kursinya khusus itu itu lebih enak meja khusus lebih enak karena ini mah seadanya ya kita menggunakan teknik seadanya aja dulu ya kalau dia channel luar negeri memang harap ya kursinya khusus lebih khusus oke sekarang kita duduk Alhamdulillah tiga tahap semuanya ya Enggak ada masih ada mau saya ada ya masih ada sama sila ini fungsinya untuk apa sih kalau orang yang ngisak asmat atau paru-parunya TB atau ampun yang dihubungan dengan paru-paru ini jadi ini tekan ini ada satu lagi pakai baju pakai baju lagi dianggap dingin ini dibuka masuk oke dibuka duduk iya masuk oke tekan ke bawah oke lemes siap oke tekan ke bawah oke oke nah semuanya itu untuk sementara itu masih banyak tapi tergantung peluang pasien kan ya ini untuk general treatment aja dulu ya baru pasiennya kan sepuluh ini nah tapi tidak setiap pasien harus dibikinikan karena ini kan kekuatan tulang juga kalau sepuluh, 80, 70 nggak bisa disetendik itu menggunakan totok saran jadi dari tulang itu membelakangnya biasanya berapa menit pagi? eh 20 menitan lah kurang lebih full itu treatment? iya 20 menit? rata-rata mau hapufresur, mau refleksi, mau ini 20 menit karena kalau refleksi terlalu lama itu biasanya merasa kesakitan juga karena sentuhan itu nanti tanas ya itu lebih baik kita sering daripada satu kali pertemuan lama nah itu akan menunjukkan kecepatan jadi kita kan fungsinya refleksi itu aku buntur, aku presur itu untuk apa? merespon syaraf-syaraf yang memang udang rumah tadi yang pertama pinjat refleksi yang kedua aku buntur aku buntur yang ketiga aku presur yang ini sekarang ini adalah teknik zumeho pembentukan tulang belakang ya pembentukan tulang belakang yang bermasalah pembentukan tulang belakang sarap kejepit sarap kejepit samburan 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 jantung diabetes paru-paru migret vertigo banyak sekali yang lainnya insyaallah dengan izin Allah dengan cara seperti ini sebenarnya lebih simpel lebih praktis jadi untuk pemirsa anda dimana pun udah ada anda ada keluhan anda ini mencoba terapi anda bisa nanti bisa hubungi di admin kami bisa lengkap tepatnya dimana Pak Kampung Jamban Kampung Jamban pintu kretapi cikulutup pintu kretapi cikulutup anda bisa langsung kesini booking bisa bisa insyaallah untuk biar kota kan bisa bisa insyaallah keberadaan Jakarta terang-terangnya Jambretabek Pulau Jawa anda bisa satu hari sebelumnya anda bisa buat janji disini anda bisa rasakan ini kita belum explore semua misalnya ini terapis yang tematik nanti kita lihat di belakang ini ada wisata kuliner ada terapi botanikal dan luar biasa kan jadi untuk terapi ini kita cukupkan sekian akhirul kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terapis yang Terima kasih telah menonton!